Selamat malam kawan-kawan, kali ini kami mempersembahkan pasil catur skagmat keren dalam dua langkah Ceritanya disini putih gelaran melangkah dan pada posisi ini selanjutnya putih yang men-skagmat raja hitam Hanya dalam dua langkah Ayo apabila kawan-kawan ingin silahkan pause video ini dan coba temukanlah Langkah selanjutnya dari putih Bagi kawan-kawan yang menemukan langkah skag menteri putih ke petak P4 Sayang sekali ini kurang tepat karena pada posisi ini hitam mempunyai sebuah jawaban Yaitu menutup skag dengan pion Gede empat Dan jawaban yang benar untuk pasil ini Adalah putih melangkahkan kuda Gede empat Karena sekarang apapun respon dari hitam Sang Maharaja Hitam akan terkas kagmat dalam satu langkah Contoh yang pertama Jika sekarang hitam tidak memakan kuda Dan hitam lebih tertarik melangkahkan menteri makan menteri Maka Kagmat satu langkah Penteng Ke ke keempat Contoh yang kedua Bagaimana jika pada posisi ini Hitam menjawab Dengan raja makan kuda Maka Akan berhadapan dengan skagmat satu langkah Menteri Ke P4 Contoh selanjutnya Bagaimana jika pada posisi ini Hitam menjawab Dengan pion makan kuda Maka Akan berhadapan dengan skagmat satu langkah Menteri putih Makan pion Contoh yang keempat Bagaimana jika selalu Lompatan kuda putih Ke petak D4 ini Hitam mempertahankan diri Dengan gajah Makan kuda Maka Kagmat satu langkah Menteri putih Ke P1 Contoh yang terakhir Bagaimana jika pada posisi ini Hitam mencoba menyambung asa Dengan langkah menteri makan kuda Maka Gakmat satu langkah Menteri Makan pion Di H7 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya